Intro Halo pemirsa, bagaimana kabar anda? Peristiwa yang terjadi di Jombar dalam sepekan telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dalam ulasan Tajem Sepekan. Saya Primer Fantari, berikut Tajem Sepekan selengkapnya. Intro Dengan membawa poster bernada kecaman, puluhan warga dari kecamatan Puger Jombar ini melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD setempat. Aksi damai tersebut mereka lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi Kabupaten Jombar yang ternyata tidak semakin baik. Dalam orasinya, mereka menyatakan resah dan prihatin terhadap berbagai kasus korupsi yang terjadi di Jombar. Diretan kasus korupsi tersebut antara lain korupsi pengajian dan yakin tahlil serta korupsi dana ASKA PSSI Jombar. Selain itu, mereka juga menyesalkan adanya kasus dugaan penyelewengan dana bangso sernak oleh ketua DPRD, meskipun belum jelas berapa jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, masyarakat berharap agar ada perubahan dari sikap pejabat Jombar sehingga tidak menjadi sorotan negatif di mata masyarakat. Kami di sini aksi, melakukan aksi itu berangkat dari keresahan informasi yang terjadi saat ini. Artinya apa? Jember kesannya darurat korupsi. Dari awal kita dapat informasi tentang korupsi pengajian Yasin Tahlil. Dana pengajian saja dikorupsi. Terus yang kedua, dana ASKA PSSI, yang seharusnya itu bisa mengembangkan karir dan bisa mengembangkan kompetensi olahraga yang ada di Kabupaten Jombar. Terus apa? Ratusan masa mendatangi Kejaksaan Negeri Jombar untuk menanyakan kepada Kejari Jombar terkait laporan yang telah dibuat di bulan Agustus tahun lalu tersebut hingga kini prosesnya sampai mana. Apakah berjalan atau mandek di tengah jalan. Dalam hal ini, desa diduga mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Serta pengelolaan tanah desa tersebut tidak pernah melalui lelang terbuka. Sehingga dianggap tidak sah dan menyalahi aturan. Masalah lalu ditemui oleh kasih Intel Kejari Jombar. Pihak Kejaksaan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Karena hingga kini kelengkapan data belum lengkap. Tentunya ketika setelah ada rekomendasi dari pihak ABIP, kalau memang di situ bukan pelanggaran administrasi, atau hanya sekadar perlu pembinaan sehingga ditemukan adanya bukti atau dugaan tindak pidana, ya kita bisa menindaklanjutnya. Jadi kita tindak penyelidikan proses sesuai dengan aturan seperti biasa penanganan perkara tindak pidana korupsi, kalau itu aranya korupsi. Sebenarnya kita akan mencari, kita melakukan penelidikan apakah ada bukti permulaan adanya pidana atau tidak. Meskipun ada kajian dari inspektorat, kami juga akan memperjelas apakah ada pidana, atau tidak. Kalau ada, kita limbahkan ke bagian tindak pidana pusuk untuk ditangani penanganan perkorupsinya. Kalau itu sifatnya ditemukan tindak pidana umum, ya kita nanti limbahkan ke teman-teman penyidik kepolisian. Atau terkait masalah perdata, masalah keperdataan atau tata usaha negara, berkaitan dengan pihak desa, ya kita limbahkan kaitannya dengan pihak perdata dan tata usaha negara. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Masyarakat Kejamatan Ambulu Jember mulai resah dengan munculnya sepanduk, yang bertuliskan bahwa tanah alun-alun tersebut merupakan milik almarhum Haji Abdul Ghani. Padahal alun-alun tersebut sudah menjadi pusat kegiatan masyarakat Ambulu sejak puluhan tahun lalu. Sayangnya, warga sempat mengaku tidak tahu siapa yang memasang spandik yang dinilai provokatif tersebut. Warga pun melaporkan persoalan tersebut ke pihak kepolisian. Ini saya kirimkan kepada Bapak Kapolres, dengan adanya, ini sejarah itu butuh provokasi. Ini saya sendiri yang menurut saya. Jadi supaya masyarakat tidak khawatir. Tidak khawatir dengan adanya ini, mas. Ini sudah lama pemasangannya? Kira-kira satu minggu. Saya mahu, apa yang memasangkan? Tidak tahu siapa yang memasangkan, tidak tahu. Warga alburu yang mana, tidak tahu. Dari Ambulu, Bambang Sigiarto, Jember 1 TV melaporkan. Salah satu pencetus aksi 212 di Jember, Muhammad Ayusya Furizal atau yang akrab dipanggil Ghusyap, hanya melaporkan sebanyak 2.000 masa aksi 21 Februari ke Polres Jember. Namun menurutnya, jumlah real masa yang akan terunjalan masih belum bisa diprediksi. Pantaran jumlah pendaftar semakin bertambah. Apalagi Ghusyap mengaku juga berkomunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Oleh sebab itu, biarnya berharap agar polisi bisa melindungi masa aksi yang akan menyampaikan aspirasi tersebut. Ini saya harapkan Polres bisa mampu melakukan satu prediksi yang lebih cepat lah ya. Nah kami, bukan wilayah kami ini, namun kami akan tetap rute. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. BPBD, PMI, dan Komunitas Relawan Jember di Sester Respon Kabupaten Jember melakukan mitigasi ratusan warga tiga rukun tetangga di lingkungan Mojan Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang. Hasilnya, para petugas kebencanaan ini menemukan puluhan rekanan dan longsoran kecil yang tertutup rumput-rumput liar. Di sekitar rumah-rumah yang bersebelahan bukit dengan kemiringan hampir 90 derajat ini, banyak ditemukan sumber-sumber air yang tak biasanya ada. Para petugas menilai kondisi tanah di sekitar warga ini sudah jenuh hingga muncul sumber air dadakan sebagai salah satu tanda-tanda tanah longsor. Meski sudah beberapa kali dihimbau, warga tetap bertahan meski kondisi hujan sangat deras. Berdasarkan data BPBD dan PMI Kabupaten Jember, di lokasi itu dihuni sekitar 265 kepala keluarga, 3 RT di RW 2 Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Jember. Ini kita lakukan setelah mendapatkan informasi ada longsoran di sini. Kemudian kita lihat juga di Inaris, ternyata memang benar ini bagian dari gerakan potensi, gerakan tanah sedang dan tinggi daerah sini. Oleh karena itu kita melakukan mitigasi dan beberapa teman, yakni beberapa tempat yang lain sudah juga retak, kemudian ada sumber-sumber air yang dadaan. Ini artinya air sedemikian lupa sudah masuk dalam celah-celah retakan-retakan yang kemudian ini sangat membahayakan sekali, sekitar 250 lebih kepala keluarga di sini, dan tinggal kalikan empat, sekian jiwa. Oleh karena itu pada siang hari ini kita lakukan upaya-upaya sosialisasi, bagaimana ciri-ciri terjadinya tanah longsor, kemudian kita menentukan jalur dan kita menentukan titik aman bagi mereka. Dari Patrang Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Kondisi mobil sedan Honda Jazz nomor polisi P1773T nampak keringsek di bagian depan usai tabrakan dengan sepeda motor di Jalan Raya Jelbuk, Kecamatan Jelbuk. Kesilakan maut itu membuat pengendara motor bernama Siti Nadi Fatul Kamilah, 18 tahun pelajar warga Jember tewas, akibat benturan keras dengan mobil Jazz dan sepeda motor yang dikendarainya. Sementara pengendara mobil mengalami luka lingan di bagian kaki dan kepala. Menurut saksi, mobil Jazz yang dikendarai Armansyah, 23 tahun karyawan Dinas Perhubungan Jember, melaju dari arah Bondowoso Jember dengan kecepatan tinggi. Sesampai lokasi kejadian, terdapat sepeda motor yang melaju berlawanan hingga akhirnya tabrakan tak terelakkan. Benturan yang keras membuat mobil terbalik dan mengenai warung nasi, hingga bagian depan bangunan warung hancur. Sementara itu korban luka dan tewas dilarikan ke puskes Mas Jelbuk. Dari arah sana itu kan truk ketabraan, sepeda itu ketabraan mobil itu. Oh iya. Terus habis nabraan mobil katanya keseret. Yang tahu persis itu, ya truknya LBG itu. Oh gitu ya. Supirnya truk barusan di TK Anu, di Anu Komisi itu. Dari Jelbuk Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa Jember 1 TV dimana pun ada berada, tempat di depan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember saat ini dengan terjadi demo dengan gerakan aksi 2. Sementara kesombongan penguasa dan tempat di depan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember bahwa para pendemo sedang melakukan istigol sama-sama. Dan setelah ini akan menuju pendopong Kabupaten Jember dan juga melanjutkan aksinya di depan KPR. Persoalan seperti siupa yang tinggi di Jember menjadi pokok materi yang dipertanyakan oleh para pendemo. Hal ini diduga menghambat pembangunan di Jember selama 2 tahun kebelakang. Korlap aksi Kustiono dirinya mendesak DPRD Jember segera menggunakan hak interpelasi dan hak angketnya. Yang hingga kini belum dilakukan oleh DPRD. Ditambah lagi hubungan yang kurang harmonis antara legislatif dan eksekutif di Jember menambah daftar kekecewaan masyarakat. Apa yang pening-ponin Pak dari aksi ini? Kalau dari aksi ini tuntutkan? Kalau tuntutannya sederhana bahwa karena panjang 2 tahun dengan fakta-fakta yang kami miliki yang nanti akan kami serahkan ke DPR kami sederhana menuntut kepada saudari Dr. Faida MMR untuk secara sadar dan suka rela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Jember. Yang kedua meminta kepada DPRD Kabupaten Jember untuk menggunakan hak konstitusionalnya yaitu hak angket dan seterusnya mereka menggunakan dan menggelar sidang-sidang guna memberhentikan Bupati Jember dari jabatannya. Yang terakhir, yang ketiga kepada Menteri Daran Negeri dan Gubernur Jawa Timur untuk mengambil langkah-langkah dengan memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Bupati kepada saudara Faida MMR sebagai Bupati Jember. Nah, setelah aksi ini kami merencanakan kami sudah persiapkan 2 gerbong kereta api untuk melakukan tuntutan aksi yang sama kepada Gubernur Jawa Timur sekaligus juga kami akan menyampaikan fakta-fakta yang kami miliki. Seperti itu. Dan akan beri untuk melakukan aksi. Setelah melakukan orasi dan isti gosa bersama di sekitar Jalan Sultan Agung Masa lalu bergerak dan menyuarakan aspirasinya di gedung DPRD Kabupaten Jember. Masih di seputaran ruas lalu-lalu Kota Jember bagi tadi dapat anda saksikan di belakang saya kali ini tampak para pendemo bergerak menuju DPRD Kabupaten Jember untuk melanjutkan aksinya. Mereka yang melakukan demo pada 21 Februari kali ini akan berdasarkan pertimbangan dan menyampaikan aspirasi mereka selama pemangkutan Bupati Jember Dr. Faidah selama 2 tahun terakhir ini. Aksi turun ke jalan berjalan kondusif dengan pengawalan dari pihak kepolisian dan juga bansir Jember. Aminnya laporan kami hari ini berada yang pernah Kota Jember September 2 hari bisa dilakukan Aksi damai 2-1-2 yang digelar oleh ratusan warga Jember nyaris ricuh karena ulah seseorang yang didiga merupakan penyusup. Petugas pun langsung mengamankan pelaku yang dicurigai sengaja ingin merusak aksi damai yang digagas oleh Gusyak, Kustiono dan kawan-kawan. Insiden tersebut bermula ketika korlap aksi Kustiono diwawancarai oleh awak media namun seseorang tiba-tiba menanyakan hal yang dinilai menyinggung dan memancing emosi demonstran. Namun ketika Kustiono menanyakan balik asal media yang menjadi tempat bekerja seseorang tak dikenal tersebut tidak bisa menjawab dan terkesan kebingungan. Oleh sebab itu demonstran langsung menarik dan menyerahkan orang mencurigakan tersebut ke polisi. Tadi kami ada sesi wawancara dengan teman-teman fans yang kami juga kenal semua sih teman-teman fans ada pertanyaan yang provokatif dari mohon maaf wartawan yang pro tapi saya tetap bisa menjawab tanpa terpancing emosi saya tapi ketika ada seorang yang mengaku wartawan dengan pertanyaan yang saya paham banget bagaimana pertanyaan wartawan yang resmi ini jelas ini seseorang yang mengaku-ngaku wartawan pertanyaannya memancing memancing bagaimana kalau tidak bagaimana kalau sangat memancing emosi sangat memancing memprovokasi saya untuk menyampaikan sesuatu yang mengarah kepada persoalan-persoalan di dalam itu sehingga saya karena melihat ada banyak ucapan selamat di sana yang kami khawatir masa kami tidak bisa menahan emosi maka kami geser di sini demi terciptanya kondusivitas tetapi kok ternyata ada orang seperti itu akhirnya polisi mengamankan orang yang diduga merupakan penyusip tersebut ke Polres Jember untuk dilakukan penyelidikan dari Jember DKAJ Jember 1 TV melaporkan setelah melakukan aksi di sekitar lalu-lalu Jember masa 212 juga bergerak ke gedung DPRD tempat mereka mendusak anggota Dewan agar lebih tegas menggunakan hak konstitusionalnya sehingga Bupati Faida bisa diberhenti karena dianggap kurang syakaf dalam memimpin Kabupaten Jember demonstran menilai kondisi pembangunan yang memburuk karena realisasi APBD sangat rendah dalam orasinya Korlap Asikusilono ingin para wakil rakyat menggunakan hak angket karena selama ini para anggota Dewan dinilai masih terlalu sabar dalam menyikapi kinerja Pemkap pada DPRD Kabupaten Jember untuk berfungsi sebagaimana mestinya dan kemudian yang menggunakan hak konstitusionalnya yaitu hak angket dan seterusnya mereka menggelar sidang-sidang guna tidak lain kecuali memberhentikan Bupati Jember dari jabatannya yang ketiga kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur untuk mengambil langkah-langkah dengan memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai pemberhentian dokter faida MMR sebagai Bupati Jember dari Jember DKI Jember 1 TV melaporkan polemik pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jember tahun 2018 tampaknya mulai menemukan titik penyelesaian telah Gubernur Jawa Timur Soekarwo memanggil Bupati Faida dan DPRD Jember agar melanjutkan pembahasan APBD karena peraturan kepala daerah atau perkada sangatlah terbatas sehingga hanya bisa digunakan untuk belanja rutin dan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan Oleh sebab itu Bupati Faida dan DPRD Jember sudah melakukan pertemuan dan bersepakat untuk menyelesaikan APBD Jember 2018 agar masyarakat bisa segera menikmati kue pembangunan Terkait pembahasan APBD perintah dari Pak Gubernur Pak Gubernur itu kepanjangan tangan pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 Gubernur itu bisa menyangsi Gubernur bisa memerhentikan itu jelas maka dari itu perintah Pak Gubernur adalah bagaimana APBD Jember bisa selesai karena hakikatnya sejatinya APBD itu milih rakyat kan begitu seperti diberitakan sebelumnya pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS APBD Jember sempat terhenti karena Bupati menolak realokasi dana 125 miliar rupiah yang salah satunya menyangkut tambahan anggaran 25 miliar rupiah untuk kesejahteraan guru honorer padahal tim anggaran Pemkap dan Banggar DPRD sudah menyepakati hal tersebut Dari Jember DKAJ Jember 1 TV melaporkan Raja dilakukan dengan rute Mapol Res ke Jalan Ahmad Yani dan Jalan Ternojojo hingga Jalan Gajah Mada Jember dan benar saja di seputaran kota Jember tersebut anggota gabungan berhasil mengamankan 3 orang Tunawisma yang selama ini beraktifitas di jalanan ketiganya langsung dibawa oleh dina sosial dan ditempatkan di Liposos Jember untuk dilakukan perawatan dan pengobatan operasi ini dilakukan berdasarkan keresahan masyarakat Jember akan penyerangan tempat ibadah di beberapa daerah di Jawa Timur yang diduga dilakukan oleh orang gila atau Tunawisma untuk itu permasalahan ini harus diselesaikan agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan dan juga untuk menekan keresahan warga tentang isu tersebut hari ini Polres Jember bekerjasama dengan dina sosial pemerintah kabupaten Jember juga dengan Kodim maupun dengan Satpol PP kita ikut berpatroli bersama-sama untuk menertibkan orang-orang yang dengan masalah atau gangguan kejiwaan atau yang bisa kita sebut dengan psikotik disini kita menertibkan supaya jangan sampai yang bersangkutan mengganggu ketertiban umum seperti tadi jalan di jalan raya itu bisa menyebabkan kecelakaan atau bisa mengakibatkan macet kemudian biasa mengambil makanan-makanan tanpa bayar kemudian bicara tidak jelas nah ini mengganggu para pedagang hal-hal seperti ini kami dapat informasi dari polsek-polsek klien-kahlian yang bisa digunakan untuk dapat dari Jumperi di Jumper 1 TV melaporkan makin marahnya ancaman teror dari oknum yang tidak bertanggung jawab seperti kasus penyerangan pastur gereja serta tempat ibadah beberapa waktu lalu wawasan kebangsaan dirasa sangat penting diberikan kepada para mahasiswa yang juga sebagai ujung tombak masa depan bangsa karena dengan pemahaman tentang keutuhan NKRI sangat penting di kalangan anak muda agar tidak mudah disusupi oleh oknum yang ingin memecah belah bangsa ya supaya di anola diantisipasi bersama saja jadi ini kan nampaknya di banyak tempat terjadi hal yang hampir sama isunya teror terhadap toko ulama dan pusat-pusat keagamaan bukan hanya terhadap Kiai di Bekasi itu kan apa namanya orang muda di Jogja itu gereja mungkin ada orang mau mengacau saja mau mengacau itu harus dicari aktor intelektualnya jadi saya kira polisi harus bekerja lebih keras lagi untuk mengungkap ini karena saya tahu persis polisi itu sungguh-sungguh ingin mengungkap ini dari Jember Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan beberapa saksi yang dimintai keterangan yakni Ayub Junaidi Martini serta Yuli Prianto dari pimpinan DPRD serta Ita Puri Handayani mantan kepala BPKA Pemkap Sugiharto mantan Segda Pemkap Jember Selain melakukan pemeriksaan sejumlah saksi Kejaksaan juga telah meminta sejumlah alat bukti dokumen yang berkaitan dengan dana Bansos tenag di gedung DPRD Jember utamanya yang berkaitan dengan tersangka Ketua DPRD Jember Perkembangan Bansos ini untuk khususnya yang untuk tersangka ini ya yang sudah kita tahan si Ketua DPRD kita juga masih melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi maupun penyitaan-penyitaan barang bukti Nah untuk hari ini tadi kita memanggil tim anggaran juga ada beberapa kelompok yang kita minta keterangan maupun dari beberapa unsur pimpinan DPRD Unsur DPRD si Ayub kemudian Dr. Yuli sama Martin ini itu kalau untuk OBD organisasi perangkat daerah yang diminta keterangan terkait Bansos sementara masih Bu Ita sama mantan Segda kalau penyitaan sendiri apa juga sudah ada penyitaan yang dilakukan kita sudah melakukan penyitaan beberapa dokumen yang berhubungan dengan Bansos khususnya yang langsung berhubungan dengan tersangka yang sudah kita lakukan tahan penahanan kerugian keuangan negara masih ter penghitungan sementara dari dinas peternakan ketemu 660 sekian 600 juta tapi kita sudah penyitaan uang juga pengembalian dari beberapa lompok nah itu kita lihat perkembangan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Jember Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan Polair Polres Jember berhasil mengamankan dua penjual baby lobster dengan inisial MA dan IF dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku lobster tersebut dibeli dari para nelayan yang juga mencari lobster di tengah laut selatan telah terkumpul baby lobster tersebut lalu dijual kembali di pasaran pelaku dengan inisial MA dan IF ini juga sering menjual atau memasuk baby lobster lintas kabupaten banyak sekali permintaan dari luar Jember yang sering membeli dari kedua pelaku selain menangkap kedua pelaku polisi juga mengamankan barang bukti ribuan baby lobster saringan plastik kalkulator satu unit perahu jukung serta sejumlah uang hasil penjualan baby lobster pol air ini mendapatkan atau menangkap dua pelaku yang pada saat ditemukan di dalam kapalnya ada kurang lebih 1.193 dari baby lobster yang langsung diamankan oleh rekan-rekan dari pol air yang dipimpin oleh kasat pol air dan dua orang tersebut ditamankan di polres untuk berikutnya kita laksanakan proses penengkakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku akibat perbuatannya kedua pelaku dikira dengan pasal 97 subsider pasal 88 undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah dari Mapolres Jumber Yudis Adi Jumber Saut TV melaporkan terlambatnya pembahasan APBD Jumber 2018 diperkirakan akan berdampak pada pengelolaan administrasi keuangan hal ini akan berpengaruh pada hasil pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPKRI Kepala Kator Perwakilan BPK Jawa Timur Novian Heroduyanto mengaku belum bisa memastikan apakah nantinya kekelambatan APBJ di Kabupaten Jumber akan berpengaruh terhadap hasil opini di tahun 2018 namun jika pengelolaan administrasi keuangan kurang baik maka bisa dipaksikan pelaporan pertanggung jawaban keuangannya juga kurang baik sehingga dari situ kita dorong supaya mereka bisa segera menyelesaikan ada sanksi apa enggak kalau misalnya rekomendasi tidak dilaksanakan selama satu tahun kalau sesuai dengan undang-undang undang-undang 1524 itu memang rekomendasi harus dilaksanakan 60 hari 60 hari setelah diterima rekomendasi itu itu yang harus dilaksanakan kalau tidak disitu ada sanksi secara rekomendasi Badan Pemeriksaan undang-undang tidak sampai ke sana kriteria yang ditetapkan BPK agar daerah bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WPP diantaranya pengelolaan keuangan harus sesuai standar akutansi pemerintahan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan atas penggunaan ATB tersebut dari Jember BKAJ Jember 1 TV melaporkan usai sudah saya menemani anda dalam tajam sebekan edisi hari ini anda dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id saya Primer Santari bersama kerabat saya yang bertugas mengundur diri dari harapan anda terima kasih atas bersamanya sampai jumpa dan salam satu tiga selamat menikmati